hai 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 guys selamat datang lagi di channel kita kali ini nah karena banyaknya permintaan tutorial untuk bagaimana cara bermain atau bagaimana kita bisa diarahkan bermain ke di kawasan kelapa gading teman-teman yang ingin langsung bisa ke arena kita bisa parkir langsung di sini jangkau Oke area dalam gedung juga bisa oke nanti dari sempat sana kita lihat go ada mal belatera ini banyak sekali juga kuliner-kuliner yang bisa teman-teman tolong misalnya contoh saya sebut ada Burger King ada Starbucks dan lain-lainnya biasa kita posisi juga disini guys oke kita masuk ya bro oke masuk aja apa aja nih ada di dalam ada operator land kalian lihat juga guys karena kita berada di masa pandemik ya kan disini ada operator land safety protokolnya oke saya masuk baca satu-satunya guys karena ini sudah tertera oke wajib di patuhi oke ini juga ada safety protokolnya oke mantep ya guys kenapa operator land menganut motonya fun, sport, dan legal karena dalam permainan as of gun pastinya harus ada fun supaya kita bisa dapat serunya gitu kan dan sport supaya kita dapat sportivitasnya olahraganya kita dapat dan ingat as of gun sudah diatur di purple guys jadi jangan coba-coba untuk melanggar aturan itu oke yang masih kurang tahu tentang aturan as of gun nanti kita buatkan vlognya oke bro sip oke 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 guys ini disini di arena ini banyak juga aturan-aturan yang sudah harus diputin tentunya nah ingat sebelum masuk kita harus nah hand-challenge dulu ya guys oke oke di ada area admin-nya Tidak ada MRDG ya bro ini room dalamnya jujur ini ada area-area ini juga ya area tokonya ya terus disini juga ada ini Bro entry admissionnya entry admCTOR dari saat ini enter admission nya Nah mungkin temen-temen yang ada yang gak paham disini ada enten disini itu dalam arti administrasinya mau VIP per tahun juga bisa jadi temen-temen keluar masuk arena memakai fasilitas yang ada selama setahun itu cuma bayar 1,5 ya kan. Terus kalau per kedatangan cuma 100 ribu oke fasilitas yang ada di dalam predator ini ada shooting target atau shooting range ya kan terus ada vertical shoot AIPSC oke nanti kita cek ya ke bawah sama ada wargame area. Nah disini juga menyediakan apa namanya rental ada rental AEG ada rental spring, rental AEG ya kita pakai asokan yang memakai tenaga baterai, rental spring kita pakai unitnya kokang mungkin langsung saya pinjem boleh? Wah kayak begini guys jadi kokang sekali ya kan tempat sekali oke efeknya low ya efeknya friendly banget dan kalau untuk AEG kita disini ada pertanyaan juga ya Kalau mau bawa sendiri AEG nya tentunya harus pakai legalitas yang jelas dan lengkap terus kedua regulasi kita memakai fps 420 BB020 Nah temen-temen seperti ini boleh pinjem seluruhnya apa ya temen-temen bisa lihat seluruhnya seluruh bibinya Nah guys seluruhnya seperti gini guys seluruhnya seperti gini nah tolong dibutapan nah sorry guys lihat temen-temen bisa lihat seluruh yang kita pakai ya bukan botri ya guys jadi plastik Ini yang namanya airsoft electric gun dia memakai tenaga baterai gitu Nah untuk tambahan lagi guys kalau gue main peluru habis bagaimana? Kalau buah habis bisa reload atau additional BB ya kan per satu magazine kurang lebih mungkin 310 rupu betul? 310 rupu dan bisa dengan biaya berapa? 50 ribu Oke ya langsung masuk aja guys disini tadi ada 3 fasilitas Ini ada backdrop buat temen-temen kalau mau foto-foto ganteng disini ya kan Nah disini kan tadi disampaikan ada 3 area nih 3 area fasilitas yang bisa dipakai temen-temen yaitu Sekali lagi area tembak reaksi area shooting target sama area wargamenya Kita cek itu yuk kalau nggak salah disini coba ini ya Oke guys disini ternyata juga ada yang namanya aparel jadi ada juga ya nyiapin yang namanya unit Airsoft gunnya tentunya legalisasi ada ya Jadi nanti kita juga akan vloggin bagaimana cara untuk memiliki airsoft atau unit airsoft yang legal ya bro ya Mungkin disini kita lebih ke tutorial dulu Tapi yang pasti di dalam arena predator land ini juga menyiapkan aparelnya Dari pelengkapan sampai ke dari gears juga ya sampai ke unit airsoft gunnya Oke Bro mau tambahan dulu itu rental Rental itu juga ada disiapin bukan hanya unit bro Bukan hanya unit bukan hanya peluru bibi Tapi dari helm Google mask sampai ke rompimo Mau kita lihat ya bro Mumpul sebelum sana nih Bro Ipan Bro Ipan bantu Ipan Helm untuk rental Di mana kita jelasin Di sini aja ya Oke Ada helm ada apa Oke guys jadi untuk rental Di sini arena predator land nyiapin helm Helm Google mask nya Mask sama rompi Ini buat AEG ya bro ya Buat AEG Jadi kalau yang untuk spring beda lagi Kaca ya Ada kaca Nah kalau ini rompi nya Jadi itu membedakan tim-tim nya ya Jadi ada tim merah ada tim kuning Ada tim kuning Mantap seperti itu Jadi teams nya juga macam-macam ya Ada deathmatch Ada skandalnya macam-macam deh Ada ya Ada yang Tentunya 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 Perlu diingat juga Harus wajib bawa juga nanti Karena permainan ini kan Olahraga adrenalin Pasti berkeringat Nah itu satu Itu kedua Wajib pakai sepatu Gak boleh pakai sendal Gak boleh pakai sendal Gak boleh pakai sendal Gak boleh ya Jadi Itu membayangkan diri teman-teman juga Jadi Kenapa pakai sepatu Yang minimal sepatu olahraga ya Supaya Namanya juga olahraga Iya kan Oke itu yang perlu teman-teman catat ya Untuk Rental ya Untuk rental Tapi ini free ya udah ya Free Udah include guys Free Tapi bukan free dibawa pulang Oke van Thank you van Kita mau nyoba langsung ke seating range soalnya Thank you van Ayo Langsung apa Safety zone Safety zone Buat tempat kita Kita kumpul Oke Disini tempatnya Ini ada Ini Kebetulan Nanti Kayaknya ada yang mau main ya bro Di sana Gue mau pinjem satu unit dulu deh Tunggu bentar Oke kita pinjem yuk Kita langsung ke ini yuk guys yuk Ke apa Shooting range Disini guys Shooting range nya guys Blue Shooting range Mantap Nah So bro Dikini itu Biar kawan-kawan Kalau mirsa Bisa mulai langsung Area shooting range nya Yakan Yakan Itu Media-media target nya Kita pake disitu Disini ada 5 line Ya 5 line Line ke 6 Adalah untuk Pemakai Pemakai Oke 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 Guys Gue mau nyobain yang namanya Shooting range Kalau mau pake Apa namanya Pake Pake Rental yang Spring ya bro ya Yakan Kalau rental spring itu harus Dikinin dulu guys Supaya si plurinya bisa keluar Nah tuh liat Plurinya mulai keluar tuh Supaya berjajar Ya kan Nah Udah berjajar kan Oke Nah kalau spring itu Artinya kokang Unit Airsoft Kena kan Mantap ya bro Nah kita coba Dan yang bedanya Ada yang AEG AEG itu Airsoft Electric Gun Jadi pakai baterai dia Untuk naikin blurnya Kita harus kerek Guys Kita coba ya Jadi kalau IG gak usah dikokang guys Langsung aja Mantap Wih mantap Jadi itu guys kaya-kaya rasanya Untuk kita berada di Lokasi shooting range Oke langsung kita Jam lagi sekarang ke Teman-teman mau lihat ini apa Area untuk AIPC atau tembak laksin Oke guys Dari ruang admin Dari ruang shooting range Kita langsung menuju ke ruang AIPC atau tembak laksin Oke Jadi guys ada tangga Ada yang temen-temen yang bawa barang Ada QR Tangga turun untuk menuju ke lantai satu Atau lantai bawah Guys Kebetulan guys Hari ini ada yang lagi Giat latihan AIPC Apa itu AIPC? Apa itu tembak laksin? Kita langsung pantang siap Cus bro Jadi tembak laksin itu menganggut Namanya Gerakan dengan kecepatan yang lumayan Terima kasih Disitu ada tempat targetnya Dengan catat waktu Oke Cantik aja jok Area seperti apa Stage-stage Stage-stage seperti apa Dia selesai Bang & Apa yang kamu lakukan Yang ditagang Bagus Yang kemudian Negara Tidak Tidak Dari Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton